Intro Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA merupakan satu dari 154 lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Untuk mempersiapkan tenaga profesional di dunia pendidikan dan kerja, UHAMKA membangun beberapa fakultas unggulan seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terbagi menjadi 12 program studi S1. Di antaranya, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, PGSD, Bimbingan Konseling, dan PG Power. Pendidikan Bahasa Jepang kembali, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMK menyiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi di bidang ekonomi, serta memiliki wawasan teknologi informasi dan bisnis internasional yang sesuai dengan dunia industri modern. Fakultas Teknik UHAMK Program studi teknik informatika di Fakultas Teknik UHAMK terbagi lagi menjadi tiga peminatan, yaitu multimedia, jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. Untuk peminatan program studi teknik elektro, terdiri dari teknik telekomunikasi dan multimedia. Sedangkan untuk peminatan program studi teknik mesin, terbagi menjadi konversi energi, konstruksi, dan manufaktur. Fakultas Farmasi dan Sains Program studi farmasi bertujuan untuk menghasilkan sarjana sains farmasi yang mampu mewujudkan insan yang bersifat profesional dan tanggap terhadap perkembangan serta kemajuan teknologi dalam bidang farmasi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, serta dalam menjalankan profesinya senantiasa berasaskan ajaran Islam. Sedangkan program profesi apotekar bertujuan untuk menghasilkan apotekar yang memiliki pengetahuan, juga kemampuan dalam bidang farmasi, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan, serta senantiasa berkarya dengan ajaran Islam. Fakultas Ilmu Kesehatan Ilhamka terdiri dari S1 Kesehatan Masyarakat dan Gizi, serta D3 Teknik Kardio-Faskular. Kemenang Nasional Gizi 2013, Get Healthy, Windu-Windu! Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi. Program studi ilmu komunikasi FISIP UHAMKA memiliki empat peminatan, yaitu komunikasi masa, hubungan masyarakat, periklanan, dan penyiaran. FISIP UHAMKA secara resmi telah memiliki Radio Voice of UHAMKA yang dirismikan pada 13 Oktober 2012. Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam memiliki visi menjadi program studi terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pembelajaran kependidikan Islam yang berbasis kompetensi. Sedangkan, perbankan syariah memiliki visi untuk menjadi program studi teladan dalam bidang kajian dan pengembangan ekonomi Islam. Fakultas Psikologi berkonditmen untuk terus berupaya mengembangkan ilmu psikologi yang berintegrasi dengan nilai positif fitrah manusia menurut Islam dalam proses pendidikan, penelitian, dan penerapannya. Selain program S1 dan D3, UHAMKA juga telah memiliki 6 program studi pasca sarjana, yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan, manajemen, administrasi pendidikan, ilmu kesehatan masyarakat, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan bahasa Inggris. Perpustakaan berbasis digital Perpustakaan adalah gerbang ilmu yang menjadi indikator dari perguruan tinggi yang maju. Maka dari itu, demi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu, Muhammadiyah telah mengubah perpustakaan di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi perpustakaan digital dengan nama Muhammadiyah Digital Library Network. UHAMKA Job Fest Selain kegiatan belajar mengajar, UHAMKA juga mengadakan kegiatan Job Fest, di mana kegiatan ini diharapkan akan sangat membantu perguruan tinggi untuk mengenal secara dekat profil dunia kerja, baik bidang jasa, industri, maupun perbankan. Melalui kegiatan ini juga, diharapkan para alumni UHAMKA dapat mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. UHAMKA Dormitori merupakan hunian eksklusif bagi mahasiswa yang ingin maju dan berkembang. Di sini, mahasiswa juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sesuai bidang studi masing-masing. Geraha mahasiswa dibangun sejak Januari 2012 dengan luas 1.350 meter persegi untuk menunjang aktivitas mahasiswa UHAMKA. UHAMKA bertekad melakukan link and match dengan dunia usaha, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri. Terima kasih telah menonton! Saya menyampaikan apresiasi terhadap UHAMKA sebagai salah satu Universitas Terlingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang dari waktu ke waktu menunjukkan dinamika dan perkembangan yang sangat signifikan. Dan kepada masyarakat luas, anak-anak bangsa, generasi muda, yang ingin melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi untuk tidak ragu-ragu menjadikan UHAMKA sebagai salah satu pilihan utama. Universitas Profesor HAMKA sebuah universitas milik Muhammadiyah yang semakin hari ke hari, semakin nampak kemajuannya, universitas ini akan menjadi pilihan. Bukan pilihan karena terpaksa, karena pilihan karena memang berkualitas. Untuk Islam, untuk bangsa, dan untuk kemanusiaan. UHAMKA merupakan universitas yang diperhitungkan. Para dosennya adalah para guru besar yang profesional. Saya bangga menjadi guru besar UHAMKA. Saya berharap ke depan UHAMKA menjadi universitas terdepan. UHAMKA sebagai universitas Muhammadiyah yang sangat membanggakan persyarikatan Muhammadiyah. Kami yakin, Aisyah dan masyarakat luas, bahwa UHAMKA akan menjadi universitas yang tetap unggul, yang mampu bersaing ke depan, yang mampu menciptakan mahasiswa-mahasiswa sumber daya manusia Indonesia yang bermartabat. Universitas Profesor Dr. HAMKA saya ikuti dari beberapa tahun yang lalu, itu memperlihatkan suatu perkembangan yang begitu rupa bagusnya, Insya Allah akan bisa mencapai harapan dan cita-citanya menjadi berkelas universitas. Nama UHAMKA sudah dikenal sangat luas, prestasinya jelas tidak mengecewakan. Mulus, Alhamdulillah ini betul-betul Muhammadiyah asli Pak Esot ya, asli. Saya sangat menghormati bagi institusi Muhammadiyah yang melahirkan orang-orang besar di negeri ini. Selama saya kuliah di sini nyaman, terus apa yang saya butuhkan untuk belajar pun dilengkapi. Selain itu juga UHAMKA tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum, lainnya dia juga membekalkan kita ilmu agama yang baik, akreditas pun semuanya hampir untuk semua fakultas di dunia. Jadi, tidak ada rasa penyesalan pun sedikit dari diri saya setelah lulus dari sini. Kami mengajak masyarakat luas, khususnya lulusan SMA, MA, SMK, untuk bergabung bersama UHAMKA, meraih cita-cita, sehingga menjadi lulusan yang terampil dan berkepribadian kuat, berdaya saing, sehingga memberikan manfaat bagi umat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan dan ridonya kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.